Kembali dalam sepekan terakhir bersama dengan saya Marvin Solistio Apa kabar? Panas sekali sepertinya ya Kalau kita lihat sepekan terakhir ini ada banyak sekali topik-topik yang mewarnai trending topik kita Di Twitter, Instagram, atau media sosial yang mana pun Dan salah satu topik yang menghebohkan jagad maya dan juga jagad dunia nyata Adalah kemenangan dari Jonathan Christie pada Asian Games untuk cabang olahraga putangkis Tunggal Putra kemarin Yes, Kongres Jojo mendapatkan medali emas pertamanya teman-teman Tapi selain itu yang cukup ternyata membuat heboh adalah ritual Dari Jojo setiap kali menang usai mengalahkan lawannya pada alaga di Asian Games tersebut Ia melakukan ritual buka baju Dan kemudian membuat banyak sekali ibu-ibu perempuan-perempuan disini menjadi semakin heboh Dan juga pada akhirnya dia membuat media sosial semakin ramai Saya kira pasti crash orang yang melihat dari topik Jojo buka baju tersebut Tapi sebelum itu saya mau review dulu mengenai pertandingan kemarin teman-teman Mungkin sedikit saya ingatkan juga ya Kalau kemarin itu memang akhirnya ini Indonesia berhasil mendapatkan medali emas Untuk sektor Tunggal Putra, cabang olahraga putangkis, nomor peorangan Asian Games 2018 Setelah absen, sebelumnya terakhir mendapatkan medali tersebut pada Asian Games tahun 2006 Melalui Taufik Hidayat Kalian sukses juga melalui raihan dari Jonathan Christie atau Jojo Yang ini juga merupakan medali emas pertama dia Nah ini emas ini akhirnya didapatkan Jojo setelah berhasil mengalahkan Cho Tian Chen Asal Chinese Taiwan Dalam pertarungan sengit 3 game pada partai final yang berlangsung di istirahat GBK Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Bisa dikatakan ini mau rubber game yang sangat ketat juga disini Tapi kemenangan dari Jojo juga sekaligus membalaskan Kekalahan dari Anthony Ginting yang dikalahkan oleh Cho Tian sebelumnya Kemudian pertandingan ini memang sudah dikatakan luar biasa Peningkatan prestasi dari Jojo juga teman-teman Karena Jojo ini merupakan peringkat ke-15 dunia Dan dia berhasil mengalahkan Cho Tian yang merupakan peringkat ke-6 dunia Akhirnya Dan ini bisa membuktikan bahwa kualitas atlet-atlet muda Indonesia luar biasa berbakatnya Semangat terus Tapi kemudian Kalau saya bisa katakan Yang menjadi kehebohan juga adalah ritual dari Jojo Ketika memenangi di pertandingan tersebut Yaitu dengan buka baju Dan kemudian seluruh isi GBK menjadi ramai sekali Termasuk salah satunya di kantor Newsroom Metro TV Kita lihat bersama Nah udah lihat kan bagaimana Ramai sekali kan Nah tapi ternyata ada yang gak terima loh Tau gak siapa? Yang laki-laki Dibilang kok gak disensor KPI sih? Jojo buka baju Ya kok buat laki-laki ya gampang sih Kalau gak mau kalah saing sama Jojo Tinggal olahraga sama olah pola makan Betul kan? Oke Nah tapi ngomong soal Jonathan Christie Itu banyak sekali potensi yang ternyata bisa digali dari seorang Jojo Tau gak kenapa teman-teman? Karena gini Selain berbakat dalam hal badminton Ternyata ia juga punya potensi sebagai seorang public figure loh Loh kenapa public figure? Ternyata Jojo itu pernah main film loh Filmnya adalah King Nah saya bacakan sedikit ya Jadi ternyata King itu diperani oleh Jojo ketika waktu itu dia berusia 11 tahun Nah film King ini merupakan garapan dari Ari Sihasale Dimana pada waktu bercerita mengenai seorang anak Yang memang sangat bercita-cita menjadi seorang pembulu tangkis yang jawaran Nah selain dia main film juga Jojo Ternyata tadi tim Medcom juga sudah melakukan riset juga Jojo ternyata juga punya kebiasaan lain ternyata Dia juga hobi bikin vlog perjalanan dia Dan juga hobi cover lagu Nah jadi sudah punya potensi menjadi seorang public figure ya Pertanyaannya yang mau semakin ditaati yang mana nih Sebagai menjadi seorang public figure atau jadi atlet Kita lihat bersama Gue tadi udah beli belanja-belanja Terus muter-muter sempet gak dapet Masuk Pak Eko Jadi gini teman-teman semuanya Jadi istirah tadi masuk Pak Eko Terus abis itu nganu pak Nah itu ternyata lagi viral banget ya teman-teman semua Mungkin gak tau semua ya kalau aksi Pak Eko tadi Ternyata juga viral di media sosial Bahkan Pak Eko sendiri sudah punya follower sekitar 60 ribu orang di Instagram teman-teman Lebih banyak dari saya ya ternyata ya Nah ternyata Pak Eko ini memang sangat ramai Karena basically netizen yang menganggap aksi Pak Eko itu sangat unik Dan juga melihat ekspresinya itu menyenangkan gitu Dan bahkan hampir semua isi feed dari Instagram dia Itu adalah para fans-fans dia yang mengajak dia berfoto Dan mencoba untuk melemparkan segala hal Semisalkan pisau Kemudian ada tampul juga Bahkan ada senjata tradisional Apapun dilempar dan ternyata tepat sasaran Dan sampai pek menempel Nah itulah yang kemudian dianggap oleh para netizen Suatu hal yang sangat unik dan juga viral Nah Pak Eko ini sebelumnya adalah Polisi yang bertugas sebagai instruktur Di Pusdik Sabara Porong Sidoarjo, Jawa Timur Nah ini dengan aksi kocaknya itu Juga sekaligus menghibur masyarakat Kalau bisa dibilang memang ya ini adalah sebuah keunikan juga Tapi kalau dalam segi positifnya Ini bisa semakin memperlihatkan kedekatan masyarakat Kepada kepolisian juga Nah kan selama ini kan memang dianggap ya Selama beberapa tahun terakhir ini Bahwa kedekatan antara aparat dan masyarakat Nilai masih cukup renggang Tapi diharapkan dengan adanya aksi kocak dari Pak Eko Ini bisa semakin mendekatkan antara netizen Warga dan juga dari pihak kepolisian Topik yang ketiga adalah hal yang membuat kita mungkin semakin jengah begitu ya Artis narkoba Lagi-lagi teman-teman Faris RM diamankan oleh kepolisian Lantaran kasus narkoba Dan bisa dikatakan inilah kasus yang kesekian kalinya Namun kali ini Faris ditangkap pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 2018 Sebenarnya sudah banyak sekali catatannya Dia atau track record juga Diamankan oleh pihak kepolisian Akibat kasus narkoba Saya bacakan ya Pada tahun 2007 Tepatnya bulan Oktober Ini Faris RM juga sempat ditahan Karena kasus kepemilikan Heroin Kemudian Januari 2015 Terjerat lagi Kasus kepemilikan Ganja Dan kemudian tahun 2018 Tepatnya Agustus ini Dia ditangkap dengan barang bukti 2,63 gram sabu Dan 9 putir pil Alprazolam Nah Kemudian dikatakan juga bahwa Faris ini mengaku Dia membeli sabu Dari seorang penyuplai benisial AHA Dan dia membeli sabu Seharga 1 juta rupiah Untuk satu paketnya Teman-teman Nah disini Pihak kepolisian yang mengamankan Dan Faris RM adalah Satgas Narkoba Kores Jakarta Utara Dan disini Kepala Bindang Humas Spolda Metro Jaya Kombes Argo Yono Mengatakan Kalau Faris ini Beralasan menggunakan sabu Untuk menjaga Daya tahan tubuhnya Daya tahan tubuh Sebagai penyemangah dia Agar bisa tetap berkarya Dan melakukan Karya-karya kreatif Kreatif Halusnya mengamankan narkoba Pertanyaan besar Dan itu tadi 3 terdiri topik Yang mewarnai minggu ini Teman-teman semuanya Terima kasih Sudah mendukung kami terus Tapi jangan lupa Untuk kalian Mungkin fans-fans Jojo Semua ibu-ibu Mungkin bapak-bapak Dan juga mbak-mbak Semuanya kalian semua Bisa dukung kami Dengan subscribe kami terus Di Youtube kami Di Medcom.id Ataupun website kami Di Medcom.id Terus Kasih masukan kalian Dan mungkin kalian bisa Leave your comment Di bawah ini Untuk memberikan apa saja Mungkin topik yang bisa kita bahas Untuk minggu depan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax